Penjumplahan bilangan desimal Oke, soal yang pertama 0,4 ditambah 0,3 Ini kita gunakan cara biasa dulu ya 0,4, kita tulis disini 0,4 ditambah 0,3 Ingat, komanya ini harus sama, maksudnya posisinya sama Kalau satu angka di belakang koma, ini juga satu angka di belakang koma Kita apakan jumlah 4 dari belakang ya, jaringan dari depan 4 ditambah 3, 7 Komanya yang ikut, 0 ditambah 0, 0 Berarti jawabannya adalah 0,7 Ini sesuai aturan, bukan trik ya Selanjutnya soal yang nomor 2 2,6 ditambah 0,5 Oke, kita tulis disini 2,6 0,5 Ditambahkan Jumlahnya dari belakang 6 ditambah 5, 11 Simpan 1 Komanya kita tulis 1 ditambah 2, 3 3 ditambah 0, 3 Berarti jawabannya adalah 3,1 Udah ya Lanjut Soal yang nomor 3 0,21 ditambah 3,1 Saya tulis dimana? Nah, disini ya 0,21 ditambah 3,1 Ingat ya Komanya itu harus posisinya sama Harus urut Satuan dengan satuan Di belakang puluhan dengan belakang puluhan Kita jumlahkan Jumlahnya dari belakang Ini 1 turun 2 ditambah 1 3 komanya disini 0 ditambah 3 yaitu 3 Berarti jawabannya adalah 3,31 Masih lanjut? Lanjut soal yang nomor 4 5,3 ditambah 0,27 Ditambah 4,21 Oke, kita langsung urut 3 aja ya Ini 5,3 kita tulis 0,27 0,27 Kita harus mengurutkan komanya Ditambah 4,21 Kita tambahkan semuanya Dari belakang 7 Ini kan 0 nih 7 ditambah 1 Berarti 8 3 ditambah 2 Dapat 5 5 ditambah 2 Dapat 7 Komanya turun 5 ditambah 0,5 5 ditambah 4 9 Berarti jawabannya adalah 9,78 Mudah sekali ya Oke lanjut Soal yang nomor 5 2,71 Kita tulis 2,71 Ditambah 0,5 0,5 Ditambah 2 3,4 Nah Tahu perbedaannya ya Jadi komanya ini kita urutkan Oke Baru kita jumlahkan semuanya Ini 1 7 ditambah 5 Dapat 12 12 ditambah 4 Dapat 14 Simpan 1 1 ditambah 2 Dapat 3 3 ditambah 3 Dapat 6 Komanya jangan lupa Ini 2 nya turun Berarti jawabannya adalah 26,41 Gitu ya teman-teman ya Cara menjumlahkan Bilangan Desimal Komanya kita urutkan Ya Kalau menjumlahkan Dari belakang Jangan dari depan Gitu ya teman-teman Oke video kali ini cukup Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Abanskan